Baik, terima kasih Megayu dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya kita bergeser ke Cilenyi, sudah ada Yosefina di sana. Yosefina, bagaimana pantauan arus mudik di Cilenyi? Yosefina. Pandisa, situasi lalu lintas di Jalan Raya Cipacing, jalur yang menghubungkan kawasan Cilenyi. Dengan agrek saat ini terpantau ramai lancar, kami belum melihat adanya kepadatan kendaraan yang terjadi. Meski demikian lonjakan kendaraan ini sudah mulai terlihat, dan puncak yang diprediksi akan terjadi esok pantauan kami. Ini cukup banyak, sudah mulai banyak kendaraan ataupun pemudik yang melintas, baik itu yang menggunakan motor dan juga mobil, dan berbeda dengan beberapa hari kemarin kalau kendaraan yang melintas didominasi oleh wilayah sekitar. Namun untuk hari ini, dari siang tadi kami memantau, cukup banyak pengendara ataupun pemudik yang melintas dan berasal dari Ibu Kota melintas di kawasan Cilenyi ini. Kita akan coba tanya langsung sedikit berbincang dengan salah satu pemudik yang tampaknya ini sudah selesai beristirahat. Ya baik, selamat malam Bapak. Malam. Dengan siapa Pak? Ucus Syarifudin. Pak Syarifudin ini dari mana, terus mau mudik ke mana Pak? Dari Tangerang mau mudik ke Malangbong. Ini tampaknya cukup ramai Pak sama siapa aja Pak? Keluarga, sama keluarga ya. Tadi berangkat dari Tangerang jam berapa? Untuk persiapan mudik, ini kan rutin dilakukan setiap tahun. Persiapan ini seperti apa Pak? Kalau tadi saya berangkat jam 3 ya, sampai sini jam 6, 3 jam kali ya. Lancar kalau masalah persiapan mudik ya, seperti kaki-kaki mobil, lampu, sen, oli baru, ya itu. Dibandingkan tahun lalu yang katanya juga mudik ya Pak ya, apa perbedaannya dengan tahun ini Pak? Sekarang lancar, kalau tahun lalu baru macet tuh. Kalau sekarang lancar, nggak kayak mudik. Pak, terakhir untuk Bapak sebagai pemudi khususnya pengendara, apa yang perlu diperhatikan nih Pak saat perjalanan sehingga bisa sampai ditujuan dengan selam? Ya, seperti daya tahan tubuh, minum obat, buat stamina gitu, mobil-mobil, kondisi semua harus siap gitu. Terima kasih Pak Sherifudin, selamat lanjutkan perjalanan hati-hati di jalan. Ya Anissa, memang waktu usai berbuka ini tampaknya masih menjadi pilihan sebagian besar pemudik untuk melanjutkan perjalanan mereka karena kondisi yang sudah kembali fit. Tentunya bagi para pemudik, khususnya pengendara, diimbang untuk tetap berhati-hati, memperhatikan daya ataupun stamina tubuh, dan juga ini dilakukan agar bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Anissa